Saya jeda sejenak, kita akan dengarkan ketenangan pers sejenak dari calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden. Saudara sekalian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan debat dengan kualitas yang baik. Juga terima kasih teman-teman media. Tadi, boleh saya komentar sedikit, saya agak-agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya, mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Dan justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Dan yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, NASDEM dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP dan P3 mereka semuanya ada dalam komisi 1 DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di komisi 1 DPR, diawasi, dipriksa bolak-balik dan disetujui. Jadi mereka setujui, jadi aneh ya, saya kira ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama kalau kita tujuannya mengabdi, kita harus memberi data yang benar. Jangan menyesatkan rakyat dan jangan provokasi dan jangan menghasut. Kedua, kita harus negarawan. Keselamatan bangsa di atas semua. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi presiden. Seenaknya bicara. Ini saya kira tidak pantas. Saya, ya terusan aja saya agak kecewa. Tapi sudahlah tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat kami di depan rakyat. Rakyat yang punya akal, rakyat punya hati, rakyat yang akan menilai. Saya kira demikian mengenai Palestina. Kita tegas, kita mendukung. Presiden sudah memberi petunjuk kepada saya. Setiap saat PBB minta kita siap mengirim pasukan perdamaian. Kita siap mengirim kapal rumah sakit. Dan kita terus sampai sekarang pun melakukan kontak sama Mesir. Kontak sama negara-negara yang berkepentingan di daerah situ. Saya kira prestasi Kementerian Pertahanan sangat jelas. Di bawah kepimpinan saya, industri pertahanan kita dalam negeri mendapat kontrak paling besar selama sejarah Republik Indonesia. Mendekati 11 miliar dolar. Kemudian industri pertahanan juga mulai mendapat laba. Yang juga cukup terbesar di Republik ini. Kita punya terbosan-terbosan banyak. Kita membangun lebih dari, kita bangun 24 rumah sakit. 25 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu masa kepimpinan saya. Kemudian kita membangun empat fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, fisika, kimia, biologi. Kita terbosan-terbosan di bidang air. Juga di bidang perbenihan. Kemudian juga nanti di bidang inovasi pemukiman murah untuk rakyat kita. Jadi banyak sekali prestasi kita. Dan masalah barang-barang bekas itu saya kira juga menyesatkan. Alat-alat perang itu usianya rata-rata 30 tahun. Yang penting adalah usia pakai, flying hours, sailing hours. Dan tentunya kita ingin yang terbaik. Kita ingin termodern. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira sudah jelas penjelasan saya. Mungkin Mas Gibran mau tambah? Tidak ada? Baik, saya kira tidak perlu tanya-jawab ya. Sudah jelas ya. Nanti pada saat kesempatan lain kita bisa lebih enak, lebih luasah. Dia tidak datang ke saya. Saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Oke, terima kasih. Pak, kalau konflik di Gaza doang Pak. Sedikit Pak. Baik, terima kasih.